Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya seputar Bliter dan sekitarnya serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Puluhan warga di Tulungagung mengalami gejala kerajunan setelah mengkonsumsi makanan dalam acara lingkungan. Enam diantaranya harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, sedangkan puluhan warga lainnya rawat jaman. 53 warga desa Tiudan, Kejamatan Gondang, Tulungagung mengalami gejala kerajunan masal. Sampai dengan Sabtu malam, enam korban menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Buskesmas Tiudan, Mukli Sri Nugroho mengatakan dugaan kerajunan masal itu bermula dari kegiatan yasinat lingkungan. Saat itu Jumaat mendapat suguhan berupa nasi goreng dan makanan ringan. Selang waktu 4 hingga 24 jam, warga yang mengkonsumsi nasi goreng mulai mengalami gejala kerajunan seperti mual, muntah, diari, serta pusing. Berdasar hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan pihak Buskesmas, ditemukan bahwa dari 64 orang yang mengkonsumsi nasi goreng, 53 orang mengalami sakit sedangkan 11 warga lainnya sehat. Makanan yang disajikan pada saat itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah nasi goreng yang dibungkus dengan stereofon dan sebagian dengan kertas pembungkus makanan. Kemudian yang kedua adalah opak gambir dibungkus plastik, yang ketiga makanan berupa kue matahari juga dibungkus plastik. Kedua-duanya ketika kami ambil sampelnya yang dibungkus plastik dalam kondisi baik. Sedangkan untuk makanan, karena kondisi terakhir yang kami terima itu sudah lebih dari 2x24 jam, jadi sisa makanan yang kami temukan sudah dalam kondisi rusak, terjadi pembusukan. Artinya penyebabnya diduga karena nasi goreng itu Pak? Kemungkinan dari nasi goreng, tapi kami perlu melakukan penegakan dulu di laboratorium, akan kita kirimkan sampel ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangan. Sementara itu salah seorang korban kerajunan, Kasiatin, mengaku dia mengkonsumsi nasi goreng pada Kamis malam sekitar pukul 19.00 dan mulai merasakan sakit perut pada Jumat pukul 01.00 dini hari. Sampai dengan Sabtu malam, Kasiatin dan lima warga lainnya masih menjalani perawatan di tiga fasilitas kesehatan berbeda. Masuk angin, seperti masuk angin gitu ya, seperti masuk angin gitu ya, seperti masuk angin gitu ya, diol terus sampai paku, pusing gitu ya, yang dimakan apa waktu itu waktu itu? Nasi goreng, kalau yang jajanan opak gambir itu enggak? Nasi goreng, belum dimakan, cuma nasi goreng aja? Iya. Satu keluarga ada berapa orang yang diare? Cuma saya, cucunya enggak ada. Enggak makan, deket makan, Bu ya? Saat makan itu ada yang aneh enggak, Bu, dengan rasa nasi goreng? Atau biasa aja? Biasa, enak loh. Ibu kok keluarnya dahulu. Berarti setelah makan langsung terasa ya? Terasa jam satu kan betul sama, kan setelah pagi. Kasus dugaan keracunan makanan itu kini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kepulsek gondang AKP Randi Irawan mengatakan, pihaknya telah mengamankan barang bukti sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Yang pertama, kami langsung mendatangi TKP, kemudian memeriksa saksi-saksi, terus mengamankan barang bukti. Semua tindakan dari polsek di-backup dari Satres Krim dan Inafis dari Pores Telungaku. Jadi untuk penjual, saat ini masih kita datangi ke rumahnya karena laporan baru kita terima. Nanti untuk perkembangan lebih lanjut akan kita bawa ke Pijus Pores Telungaku. Barang bukti yang kita amankan? Untuk barang bukti, tadi yang sudah disampaikan Pak Kapus, mulai nasi goreng, roti matahari, opak gambir, terus kemudian nanti ada tambahan lagi mungkin dari pasien atau korban yang muntah akan kita amankan untuk kita sita, kemudian kita titipkan kepada pihak Bebesmas untuk dilaksanakan uji lab. Dari Telungagung, Agus Budianto melaporkan.